Di video sebelumnya saya menyebut soal kecerdasan emosional atau emotional intelligence yang pertama kali diperkenalkan oleh Daniel Goldman di tahun 1995 dalam bukunya yang judulnya sama, inti dari emotional intelligence itu gini kalau emotions lo gampang banget berubah karena berbagai hal positif atau negatif yang terjadi berarti fungsi otak lo juga gampang berubah atau gampang menurun sehingga Daniel Goldman bilang IQ atau emotional intelligence ini sama pentingnya dengan IQ orang jauh bilang, ente jangan gampang bumunan, kagetan, atau bumah ya itu bisa menunjukkan kualitas penguasaan diri lo yang masih cetek buku Daniel Goldman ini sudah lama, hampir 3 dekade lalu dan emotional intelligence ini telah mendorong banyak sekali riset lanjutan seputar emotions buku ini memang laris manis di seluruh dunia kebetulan di 3 dekade terakhir ini, neuroscience berkembang pesat karena dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan sains lainnya sehingga emotional intelligence ini menjadi lebih mudah dijelaskan dari berbagai studi yang dikerjakan oleh berbagai neuroscientis di seluruh dunia berbagai studi itu menemukan antara lain 1. Peran hormon yang mempengaruhi emotions seperti dopamine, endorphin, strotonin, oxytocin, cortisol, adrenalin, dan lain-lain ketidaksimbangan hormon-hormon ini dapat merubah emotions 2. Peran gen atau keturunan yang membuat Anda gampang sekali stress sehingga mempengaruhi emotions 3. Peran latihan meditasi yang membuat Anda mampu mengontrol emotions 4. Peran lingkungan seperti situasi perang, pandemi, konflik masyarakat, diskriminasi, iklim politik yang membuahkan, dan lain-lain semua akan saya bahas satu-satu di video berikutnya ya Terima kasih telah menonton!